Muhammad Iskandar, atau akrab di Sapa Cak Imin, bukan hanya seorang politikus biasa, tokoh kelahiran Jombang, Jawa Timur, pada 4 Juli tahun 1963 ini, memiliki sejumlah fakta unik yang menggambarkan perjalanan politik dan kontribusinya yang luar biasa dalam dunia politik Indonesia. Pertama, Cak Imin memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Gelar sarjana hukumnya diperoleh dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk meraih gelar magister. Pendidikan formal yang sulit ini memberikan landasat yang tokoh dalam memahami hukum dan politik menjadi modal penting dalam perjalanan karir politiknya. Selanjutnya, Muhammad Iskandar terlibat dalam Organisasi Kepemudaan Muhammadiyah sejak dinil khususnya dalam Gerakan Pemuda di Peansor. Keaktifannya dalam organisasi ini menjadi batu loncetan awalnya menuju panggung politik. Keterlibatan di tingkat basis membentuk pandangan dan komitmennya terhadap isu-isu sosial yang kemudian tercermin dalam peran politiknya. Cak Imin mulai mencuri perhatian publik ketika terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di PM pada tahun 1999. Kiprahnya di tingkat nasional semakin meningkat ketika ia diangkat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam Kabinet Indonesia Bersatu-Dua pada tahun 2009 sampai tahun 2014. Di dalam kapasitas ini, ia berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengembangan kebijakan untuk menempatkan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selain itu, Cak Imin memiliki kiprah yang signifikan di tingkat partai. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB pada Maret tahun 2015. Kepemimpinannya di PKB membawa partai ini menjadi salah satu kekuatan politik yang mampu mengemban peran penting dalam dinamika politik Indonesia. Uniknya, Muhaymin Iskandar juga dikenal sebagai sosok yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan kelompok. Kemampuannya untuk merangkul keragaman dan menyatukan pandangan berbeda yang membuatnya menjadi mediator yang efektif tidak hanya di internal partai, tetapi juga dalam konteks nasional. Penting untuk dicatat bahwa Cak Imin bukan hanya seorang politikus, tetapi juga sosok yang peduli terhadap isu-isu sosial dan keagaman. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan amal dan sosial mencerminkan komitmen pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan semua fakta unik ini, Muhaymin Iskandar menjalma menjadi tokoh politik yang patut diperhitungkan. Perjalanan politiknya yang panjang, kontribusinya dalam pengembangan kebijakan. Badan keterlibatannya dalam organisasi sosial dan keagamaan adalah bukti bahwa Cak Imin bukan hanya seorang politikus, tetapi juga pemimpin yang mendedikasikan diri untuk kemajuan bangsa dan negara.